Assalamualaikum Untuk yang baru saja bergabung bersama kami Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan loncengnya agar kita bisa selalu terhubung Dan mendapat notifikasi ketika kami memberikan informasi terbaru Berawal dari grup WhatsApp Petani Pinang Indonesia Kemudian berlanjut menjadi sebuah asosiasi Yang diberi nama dengan Asosiasi Petani dan Pengusaha Pinang Indonesia Yang disingkat dengan AP Pindo Asosiasi ini terbentuk setelah dilakukannya musyawarah Yang dilakukan pada hari Senin malam tanggal 13 Desember tahun 2021 Dimana teman-teman petani dan pengusaha pinang Indonesia Telah sepakat untuk membentuk sebuah asosiasi Asosiasi ini diberi nama Asosiasi Petani dan Pengusaha Pinang Indonesia Dan disingkat dengan AP Pindo Asosiasi ini berkududukan di Jakarta Kantor sekretariat asosiasi ini Berada di kantor perusahaan eksportal Indonesia Yang beralamat di Komplek Ruko Mega Grosir Cempak Kemas Jalan Ruko Kemas nomor 35 RW8 Sumber Batu Kemayoran Jakarta Pusat Anggota asosiasi ini adalah petani pinang dan pengusaha pinang yang ada di Indonesia Yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia Asosiasi ini dibentuk dengan maksud Sebagai wadah organisasi seluruh petani dan pengusaha pinang di Indonesia Sebagai wahana perjuangan penyalur aspirasi Dan komunikasi timbal balik antara sesama petani dan pengusaha pinang Pemerintah, mitra kerja dan organisasi profesi lain Sebagai wahana penggerak dan pengarah peran Serta petani dan pengusaha pinang Dalam semangat gotong royong Serta sebagai wadah pembinaan Dan pengembangan kegiatan-kegiatan petani dan pengusaha pinang Dengan adanya asosiasi ini Diharapkan petani pinang dan pengusaha pinang Dapat bekerja sama dengan baik Sehingga dapat menghasilkan biji-biji pinang kering yang berkualitas Dan dapat menambah kesejahteraan bagi petani-petani pinang di Indonesia Dengan adanya asosiasi ini Diharapkan petani dapat lebih mudah Dalam menjual biji pinang keringnya Dengan harga yang lebih baik Dan sebaliknya Untuk pengusaha-pengusaha pinang Atau eksporti-eksporti pinang Dapat memperoleh bahan baku Biji pinang kering yang berkualitas Pada saat melakukan musyawara Pembentukan asosiasi Terdapat beberapa logo Yang diajukan oleh teman-teman Untuk digunakan sebagai logo asosiasi ini Dan sesuai kesepakatan Teman-teman telah memilih Satu buah logo yang akan digunakan untuk logo asosiasi petani dan pengusaha pinang Indonesia Logo tersebut dapat teman-teman lihat pada video ini Pada saat musyawara pembentukan asosiasi Juga dilakukan pemilihan pengurus pusat asosiasi petani dan pengusaha pinang Indonesia Untuk pengurus pusat Ketua umum yang terpilih adalah Bang Agus Bang Agus berasal dari kota Medan Provinsi Sumatera Utara Bang Agus adalah eksportir Biji pinang yang berpengalaman Yang berfokus pada pengolahan Biji pinang super platinum quality Bagian kepengurusan pusat asosiasi petani dan pengusaha pinang Indonesia Dapat teman-teman lihat pada video ini Setelah dilakukannya musyawara pembentukan asosiasi Saat ini ketua umum beserta pengurus-pengurus lainnya Sedang mempersiapkan untuk pengurusan badan hukum asosiasi ini Dan persiapan untuk deklarasi yang rencananya akan dilakukan di Jakarta Asosiasi petani dan pengusaha pinang Indonesia ini Merupakan asosiasi usaha pinang yang pertama di Indonesia untuk skala nasional Demikian yang dapat kami sampaikan di video kami kali ini Semoga informasi ini bermanfaat Semoga asosiasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya Dan semoga petani-petani pinang dan pengusaha-pengusaha pinang lainnya Dapat bergabung bersama asosiasi ini Sehingga petani dan pelaku-pelaku usaha pinang lainnya Dapat bekerjasama, dapat bergandengan tangan Untuk memajukan bersama usaha komoditas pinang di Indonesia Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih